Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini melihat proses menghilangkan COVID-19 di Indonesia saat ini. Ya, jadi ini kan usaha ya, jadi bagaimana vaksin itu kan menjadi satu upaya pencegahan, salah satunya ya secara biologis, dan upaya ini kan disebut dengan uji klinik. Jadi uji klinik itu ingin melihat seberapa besar proteksinya. Seseorang yang diberi vaksin harusnya proteksinya lebih tinggi. Nah, kita ingin lihat kalau dari uji klinik ini ternyata memang memberikan proteksi yang cukup, artinya layak untuk di, tanda kutip, dikonsumsi ya. Berarti proteksinya harus lebih dari yang lain begitu ya Pak ya? Betul sekali, karena kan kalau misalkan kita lihat, seorang itu tidak terkena COVID, banyak faktornya sebetulnya. Nah, kita ingin buktikan bahwa yang mendapatkan vaksin ini mendapat proteksi lebih dibandingkan dengan yang tidak. Kalau sama-sama saja, otomatis tanda tanya. Baik, Dr. Dwi kita sudah terhubung juga dengan Pak Bambang Herrianto, Corporate Secretary Bio Farma. Pak Bambang, tadi pertanyaan dari Dr. Dwi, apakah para relawan ini juga akan diproteksi lebih daripada yang lain begitu Pak? Maaf, maksudnya gimana ya Dr. Dwi? Yang belakang agak tidak terdengar. Dr. Dwi menanyakan apakah para relawan ini mendapatkan proteksi lebih begitu Pak? Ya, kalau selama uji klinis fase 3 kan nanti para sukarelawan ini mendapatkan asuransi ya, jaminan, kemudian diperiksa juga oleh dokter secara rutin. Baik, akan dijaga atau dipantau berapa hari sih Pak para relawan ini? Nah, ini tentu nanti dari tim uji klinis yang lebih paham ya. Yang jelas, menurut informasi ada sekitar 50 dokter yang memantau, 20 dokter dari dokter spesialis. Dan rumah sakit yang ditunjuk untuk bila terjadi sesuatu sebagai rujukan. Baik, Dr. Dwi ternyata ada asuransi dok yang melindungi para relawan atau target untuk uji klinis vaksin ini? Ya, proteksi itu yang saya maksud bukan untuk relawan saja. Jadi, ini kan uji klinis itu tujuannya untuk melihat seberapa besar vaksin itu kalau diberikan kepada orang Indonesia, itu memberikan proteksi terhadap COVID-19. Baik, baik. Jadi, proteksi itu yang ingin dievaluasi. Namanya kan vaksin efficacy. Jadi, seberapa besar, seberapa efektif vaksin ini bisa mencegah seseorang dari COVID-19 dibandingkan dengan yang tidak divaksin. Jadi, tidak hanya untuk relawan saja berarti ya dok ya? Ya, justru kesimpulan dari uji klinis itu nanti akan mengevaluasi apakah vaksin ini memang pantas enggak kita berikan ke masyarakat Indonesia. Jadi, jawabannya bisa ya atau tidak. Nah, kalau tidak atau sama saja antara divaksin dengan tidak divaksin, ya artinya ya enggak perlu kita beli dong. Begitu kan? Baik, tentunya itu sudah masuk dalam uji klinis yang dilakukan oleh pihak Bio Farma. Betul Pak Bambang ya? Iya, iya. Jadi, justru uji klinis fase 3 ini betul kita akan melihat seberapa besar kemampuan vaksin ini memberikan proteksi atau kekebalan terhadap penyakit. Tentu di sana nanti ada parameter ya, kalau ini sudah selesai dari seluruh relawan yang sudah divaksin atau yang mengikuti klinis ini. Kan di cek juga antibody-nya selama monitoring sampai dengan 6 bulan ke depan. Antibody ini yang akan menunjukkan seberapa besar proteksi terhadap virus COVID gitu loh. Nanti ada persyaratannya bahwa fase 3 ini memiliki syarat atau tidak. Kalau memang tidak memberikan proteksi ya, tentu fase ini gagal dan tidak perlu dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Baik, Dr. Dwi seperti apa? Iya, betul. Jadi, uji klinik ini adalah mengawal kan, mengawal kalau kita itu kalau mau beli vaksin ya kita tidak kayak beli kucing dalam karung gitu kan gitu ya. Kita ingin pastikan sebelum di upscale kita beli tuh vaksin dalam jumlah besar, kita cobakan dulu ke 1.600 sekian subyek relawan. Dan kalau kita lihat subyek-subyek relawan ini memang mereka berjasa gitu ya. Kenapa? Karena dengan mereka bersedia, punya jiwa volunteerism untuk selama 6 bulan, mereka harus datang bolak-balik untuk dicek, untuk dilihat apakah mereka terinfeksi oleh COVID-19 atau tidak gitu. Baik, dalam kacamata Anda sebagai epidemiolog Dr. Dwi, Anda melihat uji vaksin yang dilakukan di Indonesia ini, tingkat keberhasilannya seperti apa? Nah, keberhasilan itu ada keberhasilan secara biologis ya, tapi ada juga nanti acceptability dari masyarakat terhadap vaksin dan daya beli kita gitu ya. Karena kalau vaksin ini kita selesaikan dulu uji klinik, mudah-mudahan hasilnya baik. Apa hasilnya baik itu? Artinya, yang diberikan vaksin terproteksi lebih dibanding dengan yang tidak. Nah, gitu. Tapi selanjutnya, apa orang mau divaksin? Nah, gitu. Kalau orang juga tidak mau divaksin, kalau misalkan, simple saja nih, relawan ini tidak sampai terpenuhi, berarti tidak ada masalah dengan pemahaman masyarakat kita. Jadi, vaksin itu bukan hanya produknya, tapi ada aspek sosialnya nanti. Nah, ini harus dipersiapkan juga. Jadi, selain teman-teman yang diuji klinik, ya dari kedokteran, dari biologi, dari bioparma, dari imunologi, ini harus ada teman-teman dari sosial juga yang bergerak untuk melihat. Jangan-jangan masyarakat yang anti-vaksin cukup banyak, sehingga kalau vaksin diproduksi juga nanti tidak ada yang mau divaksin. Baik, dampak sosialnya juga harus diperhatikan begitu ya, Pak Bambang. Seperti apa, Pak? Ya, tentu kita membuat vaksin ini yang memperhatikan semua aspek, beberapa isu yang muncul tadi terkait halal. Nah, ini kan menjadi tantangan buat kita juga. Nah, ini perlu juga edukasi di sini dalam hal ini, perlu edukasi ke masyarakat, betapa pentingnya vaksinasi. Karena kan ini kondisinya urgent ya, sangat urgent sekali, karena sudah terjadi pandemik. Nah, tentu ada prioritas-prioritas di sana yang harus kita lakukan sebelum vaksin ini digunakan di masyarakat luas, sehingga tadi bisa diterima dengan baik di masyarakat. Baik, saya kembali ke Dr. Dwi. Dr. Dwi, dalam suatu pandemi idealnya, suatu negara tersebut bisa memakai atau uji coba vaksin berapa banyak, dok? Apa ini? Subyeknya atau... Vaksinnya? Karena ada kemungkinan vaksinnya tidak berhasil? Ya, itu kan teknik ya. Kita bisa menguji itu sebetulnya ada dua arm atau lebih gitu kan ya. Kalau dua arm, itu biasanya kan ini diberi vaksin, ini yang satu tidak. Jadi ada dua grup yang kita sebut. Arm itu dua grup gitu ya. Nah, gitu. Nanti akan bertambah kompleks kalau grupnya lebih banyak. Karena otomatis kemungkinan nanti relawannya akan lebih banyak. Nah, ini yang paling simpel memang dua grup. Kalau tiga grup, memang kita bisa mencobakan vaksin yang lain. Tapi biayanya tentu akan nanti berlipat ya. Karena kan otomatis subyeknya akan lebih besar. Nah, ini yang basic dulu kita jalani gitu ya. Memang ada keuntungan kerugiannya. Kerugiannya kalau ini tanda kutip ya, ini gagal gitu ya. Kita harus coba lagi nanti. Menguang dari awal lagi begitu ya? Nah, itu dia. Itu kita kehilangan waktu gitu. Nah, itu ada keuntungan, ada kerugiannya. Keuntungannya kita bisa lebih menghemat dialogistik, menghemat dana ya. Dan ini pun kan jadi challenge bagi masyarakat kita ya. Seberkah tidak jumlah relawan, jiwa pengorbanan dari masyarakat Indonesia itu teruji juga di sini ya. Bisa jadi pahlawan ya, dok ya? Betul, ini perlu edukasi. Karena justru menjelang kemerdekaan ini muncul nggak jiwa kepahlawanan itu. Karena harus ada ya orang yang mau gitu untuk berkorban. Walaupun ada kompensasinya itu kan nggak seberapa sebetulnya ya. Tapi yang penting justru jiwa kita untuk bisa membangun bersama ini kan, mengawal bersama gitu ya. Baik. Baik, Dr. Dwi dan juga Pak Bambang, kita ketahui bahwa banyak vaksin yang bermunculan selain vaksin dari Cina, ada vaksin dari Rusia, dan juga ada vaksin merah putih. Sebenarnya, seperti apa sih perbedaan vaksin-vaksin ini? Mungkin Pak Bambang bisa menjawab? Ya, banyak sekali penelitian di dunia ini. Ini lebih dari 150, Mbak April ya, untuk mendapatkan secara cepat vaksin COVID gitu. Dengan berbagai macam platform teknologi yang tadi saya sebutkan dengan Cina untuk kecepatan justru inactivated vaksin platform yang lebih cepat dari segi waktu ya. Ada juga live assunited, nanti ada beberapa teknologi bisa dipakai di sana. Kemudian ada juga rekombinan, teknologi platform rekombinan, kemudian ada juga RNA dan DNA platform. Jadi banyak sekali, tentu ini kompleksitasnya masing-masing tantangannya berbeda gitu. Nah, yang memang yang paling mudah kalau dalam masa pandemi seperti ini, itu adalah yang inactivated gitu. Baik, dan dirasa vaksin Cina lebih mudah begitu ya, Pak Bambang ya? Ya, kalau semua pengembangan vaksin tentu cukup rumit ya, termasuk waktunya juga, teknologinya tidak semudah kita membuat obat. Nah, kalau ini justru karena makhluk biologi ini, makhluk hidup, jadi perlu tantangan yang ya karena berubah juga mutasi, ya itu yang perlu banyak diperhatikan. Baik, terakhir pertanyaan untuk Pak Dr. Dwi. Dr. Dwi, ini kan sambil menunggu uji coba vaksin yang dilakukan oleh Bio Farma, masih ada 6 bulan lebih, bisa sampai 7 bulan begitu, untuk bisa mendapatkan vaksin. Di mana penambahan angka per hari pasien positif COVID-19 ini terus bertambah, Dr. Dwi. Apa yang harus dilakukan agar ini tidak terus melebar dan kurvanya semakin meninggi? Ya, ini memang kalau dengar berita ini buat orang stress ya, gitu ya. Tapi coba kita perhatikan dengan baik gitu. Kalau kita sebenarnya harapannya, apa sih yang diharapkan dengan adanya pandemi COVID ini bagi sistem kesehatan kita? Mesejenya adalah bagaimana sistem kesehatan kita setelah ada pandemi COVID ini. Jadi investasi kita itu bisa nggak kita arahkan sehingga setelah ada pandemi COVID ini, sistem kesehatan kita lebih bagus. Nah, banyak itu yang bisa kita lakukan. Mulai dari kita bisa tadi melakukan edukasi dengan baik, bagaimana masyarakat kita bisa kita edukasi apa itu vaksin sebetulnya kan gitu ya. Harus mengambil langkah ekstrim tidak si Dr. Dwi untuk mengembalikan PSBB jadi ketat lagi? Ya, sekarang kalau saya lihat, kita lihat kepada sumber daya manusia ini. Bagaimana sumber daya manusia kita itu bisa mawas diri di segala level kan begitu ya. Karena bukan hanya biologis. Jadi ini kita jalur biologis kita coba nih ya, kita mengembalikan vaksin. Tapi ada juga pencegahan non-biologis ya. Seperti tadi intervensi sosial gitu ya. Kemudian dengan input diet makanan yang membangun sistem imun yang baik begitu ya. Kemudian hidup yang bersih dan hidup yang higienis. Semua itu kan sebetulnya sudah lama gitu. Hanya sekarang ini momentum. Justru bagaimana investasi kita itu bisa membangun bukan hanya untuk penyakit COVID-19. Karena yang disebut dengan sistem imun mbak, itu bukan hanya untuk COVID-19. Untuk segala penyakit ya dok ya? Oh iya, pengaruh dari diet contohnya ya. Baik, berarti langkah yang harus dilakukan pemerintah agar menekan agar penambahan kurva positif COVID-19 ini tidak tinggi apa dok? Nah, pertama kewaspadaan terhadap populasi yang rentan itu saja. Ya, itu fokus ya prioritas sambil secara umum kita juga harus bersabar untuk melakukan perubahan yang ada investasi jangka pendek dan jangka panjang ya. Jadi tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan jaga jarak dan mengurangi aktivitas untuk berkumpul begitu ya dok ya? Betul, artinya tidak menyepelekan lah ya. Baik. Kita masih bisa berada di kita dengan hati-hati ya. Iya, terima kasih banyak dokter Dwi sudah bergabung dan memberikan informasi kepada kami di Indonesia Bicara. Dan juga sebelumnya Pak Bambang, terima kasih Pak semoga lancar uji klinis tahap tiganya. Dan kita tunggu hasilnya, semoga ini kabar baik untuk masyarakat Indonesia. Sehat selalu Bapak-Bapak, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam. Ya, berarti sudah demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Saya mengakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Aprilia Putri, Nudiri, MSN News Channel nomor 1. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.